selamat siang semoga teman teman semua pada hari ini dalam keadaan sehat di video ini saya ingin sharing atau membagikan pengalaman saya tentang air yang digunakan untuk memelihara ikan cupang di dalam soliter disini ada 4 tipe air yang pertama ini air natural atau air yang tidak diberi apa-apa hanya air pendapatan yang kedua ini air pendapatan yang diberi obat berupa acryflavin atau obat yang berwarna kuning kehijauan dan yang ketiga ini air pendapatan juga tapi diberi obat metolin blue atau yang lebih dikenal dengan obat biru yang nomor 4 ini air pendapatan yang diberi daun ketapang yang sudah diolah soliter 1-4 ini menggunakan menggunakan air yang sudah diendapkan saya pakai disini biasanya diendapkan 2 hari air ledeng maupun air tanah baiknya harus diendapkan dulu 1-2 hari keuntungan dan kerugian dari settingan air ini akan saya beberkan di video ini semua itu menurut pengalaman saya dalam memelihara ikan cupang untuk yang nomor 1 kelebihannya disini ikan terlihat jelas karena warna air yang putih dengan menggunakan air ini kita tidak memperlukan biaya tambahan cukup air yang diendapkan saja biasanya kondisi air yang bening ini dipakai di kios-kios menjual ikan karena ikan terlihat natural jelas tetapi kelemahannya capeknya minta ampun karena kondisi air yang begini dengan nadainya ikan di dalamnya akan cepat rusak airnya dengan bekas makanan dan otoran yang dihasilkan oleh ikan cupang ini jadi capek mengurasnya ya teman-teman 2-3 hari harus kita ganti airnya bisa juga kita sipon otorannya sedangkan yang nomor 2 dan nomor 3 ini hampir sama teman-teman cuman beda di tetesan obatnya yang kuning hijauan dengan yang biru disini ikan akan memiliki daya tahan yang lebih karena ada obat tersebut teman-teman itu bisa lebih kuat dari terserang dari penyakit dibanding dengan yang nomor 1 ini yang polos tetapi obat ini menurut pengalaman saya akan hilang fungsinya dalam 2 hari teman-teman jadi harus kita tetesan lagi setelah 2 hari agar dapat mencegah ikan dari bibit penyakit yang nomor 2 nomor 3 ini lebih mahal dari nomor 1 teman-teman karena kita perlu beli obatnya sedangkan yang nomor 4 hanya saya kasih daun ketapang yang sudah diolah atau di fermentasi untuk yang ikan yang di tempat yang nomor 4 kelemahannya ini ikan seperti tidak kelihatan jelas ya teman-teman tetapi untuk kalian yang sibuk atau kalian yang malas untuk kuras-uras tempat yang nomor 4 ini sangat sesuai teman-teman karena dengan daun ketapang yang baik yang sudah jauh di tempat tinggalan subang ini ini akan kuat 1 bulan tidak dikuras teman-teman 1 bulan ikan akan sehat tidak dikuras asalkan kita kasih pakan yang hidup karena dengan pakan hidup pencernaan ikan atau kotoran ikan akan bagus teman-teman baik daripada dikasih makan pakan penet atau cacing dan teman-teman bahkan hidupnya bukan cacing teman-teman betuget aja teman-teman atau putu air tapi airnya tidak gampang rusak dari penjelasan saya ini kira-kira teman-teman di posisi yang mana dapat mengantipasi jika ingin memelihara ikan cupang kalau yang nomor 4 ini untuk ikan cupang biasanya yang dalam juta besar karena kalau harus nguras 1-2 hari kuras 1-2 hari kuras capek benar teman-teman jadi disini fungsinya bisa untuk perawatan untuk yang jangka waktu yang lama nomor 4 untuk yang nomor 2 nomor 3 cuma beli obatnya aja teman-teman bedanya dari nomor 1 biayanya lebih besar oke teman-teman semoga maksud saya tadi bisa dimengerti oleh teman-teman semua semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati